Fight of Legends Download now on Play Store and App Store Tapi pas anak saya udah lahir umur selama 8 bulan Suami saya ninggalin saya Ibu padahal udah ngambil Anak yatim jadi sayang Seperti anak sendiri Tapi suami ibu ninggalin ibu Itu apa tuh pak? Apa ini di? Ini untuk ah Buat sekolah banget tuh Supaya ayamnya keangetan Jadi malam ini baru-baru dinyalain Oh ini juga ya Berikan kedinginan juga ya Terus kalau dihidupin ayamnya pada ngeriung kesini Iya kalau dingin Jatuh gitu pada kaget gak ayamnya? Kaget bu Ya Allah sayang kaget Oh gitu Kalau ini jatuh denger suara kenceng Ayamnya pada setres Terus kalau ada yang mati gitu Biasanya gimana? Tentu-tentu Tentu rubi Tentu-tentu Kita jangan lupa Tentu-tentu Tentu Tentu Terima kasih. Jadi ini ya, hasil ibu dibantu sedikit sama saya. Kita ini, ibu itu ada apa ibu? Itu anak ular atau cacing sih? Cacing, neng. Biasalah namanya juga di sawah. Enggak tahu itu anak ular atau cacing. Sari bu, maaf ya bu. Saya itu agak kagetan. Ini kenapa banyak cacing gitu, bu? Ya, namanya juga di sawah, neng. Atau biasa, kayak gini, ma. Gimana? Sorry. Ibu sekarang di rumah, suami, suami kerja di Jakarta. Ngirim uang sekali-sekali. Terus anaknya ibu ada berapa? Tadi ada satu. Anak kandung satu. Anak kandung satu. Terus satu lagi, keponakan. Keponakan dari mantan suami. Keponakan dari mantan suami. Jadi gak ada ikatan darah sebetulnya? Gak ada sedemanya, ma. Sudah bukan tanggung jawab saya harusnya. Karena emang dari pas kami tujuh bulan juga kan, emang ibunya, abis suaminya meninggal. Pas dia lahir, dia ibunya yang meninggal. Jadi diurusit saya dari bayi sampai... Cuma pas punya si A.A. Ngambil anak yang itu, saya punya anak yang perempuan itu. Tapi pas anak saya udah lahir, umurnya setahun 8 bulan, suami saya ninggalin saya. Ibu padahal udah ngambil. Anak-anak yatim, jadi sayang. Seperti anak sendiri. Tapi suami ibu ninggalin ibu. Sedih aja nih. Kan lagi ngurusin si kecil itu yang anak saya pribadi itu umurnya setahun 8 bulan, saya ditinggal kawin lagi. Terus peponakannya itu ikut saya. Terus dapet habis itu ibu saya meninggal sama bapak saya. Rumah yang saya tempatin itu robo. Terus karena kita gak punya rumah, dapetlah bantuan dari pemerintah. Setelah jadi, diusir sama adik rumahnya gitu isinya. Kita gak boleh ngisi. Karena salah bikinnya, naroknya waktu itu belum punya tanah pribadi. Oh, jadi itu tanah adik. Tanah adik. Jadi ibu sebetulnya dapet bantuan dari pemerintah waktu itu. Iya. Dibangunin rumah. Tapi karena belum punya tanah sendiri, jadi di tanah adik. Jadi ibu gak punya rumah. Gak punya. Saya ngurusin adik dari satu ibu, tapi lain bapak itu tiga. Masih pada bujang perawan waktu itu sama yang satu masih baru kelas. Tiga SD. Sekarang udah pada bujang, yang dua udah rumah tangga. Tapi pas saya udah bisa bikin rumah walaupun dari pemerintah sama hampir hasil saya kerja di Jakarta. Itu tiba-tiba di Mesir. Assalamualaikum. Oh, ini rumah adat Sunda nih begini nih. Dia balek begitu tuh. Ini bener. Ini masih original banget nih, ya kan? Iya. Oh, masih pake tungku dapurnya. Ini air buat apa nih? Buat cuci pirin. Ini buat cuci pirin di sini? Iya. Mel, boleh kita ke dalamnya? Boleh. Oke, yuk. Kayaknya dipas dulu deh. Kan kita menjaga kebersihan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini siapa yang biasa diri di sini? Ini enggak. Ini tempat makan. Oh, ini tempat makan. Eh, hati-hati, hati-hati. Awas, awas. Ini bambu ya? Iya. Ini pake bambu dia. Dari awal. Oh iya, ini udah pada kelompos. Awas, pada kelompos itu tuh. Ini juga udah pada ini ya? Iya, udah. Lambunya ya? Udah bunyi-bunyi tuh. Tuh kan, bener bang. Oh, udah kelihatan banget kan? Iya, ini udah parah banget. Ini yang tidur di sini siapa aja nih, Mel? Kadang berlima. Berlima di sini semua berarti tidurnya? Itu sarang tawon ya? Hah? Iya. Itu enggak apa-apa itu? Iya, enggak apa-apa. Banyak sarang tawon loh? Enggak takut kamu? Ini camunya masih ada terbang-terbang loh, Bang. Iya, makanya tuh tawonnya nih. Iya, Bang. Ini nyanget. Dia berbisa loh itu. Kamu pernah digigit sama tawon ini? Tengah. Meriang? Iya. Lemarinya cuma ini doang? Iya. Saya sama tawonnya. Oh, ini buat siapa? Bareng-bareng juga? Iya. Ini ada Al-Quran nih? Masya Allah. Ini sering banyak yang ngaji di sini? Sering. Dan kadang-kadang juga kamu itu katanya? Iya. Ngajar? Iya. Oh, siapa aja yang jadi murid kamu? Banyak. Oh, banyak? Banyak. Oh, anak-anak paut gitu ya? Enggak, sekitar kelas 56 gitu. Oh, udah pada besar dong ya? Kamu yang diminta sama orang tuanya atau memang kamu ngajar ke sekolah? Enggak, orang tuanya minta sama saya. Oh, orang tua minta sama kamu. Itu setiap hari atau gimana? Setiap hari pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Jadi, kamu pulang sekolah, mereka juga pulang sekolah. Ngaji di sini apa di mana? Di sini. Oh, ngaji di sini? Oh, luar biasa banget. Pantas nahan rumahnya jadi adem. Iya. Maaf, aku mau nanya. Kamu kalau ngajar gitu, dikasih gaji berapa? Enggak sih. Upah berapa? Enggak. Cuma buat bayar lampu doang. Oh, enggak? Enggak. Enggak diupahin? Mana pakannya dia? Ini pakannya. Oh. Sehari itu berapa kali? Paswadir, si makannya. Dua hari. Dua hari? Ini tuh hukut ya, Pak, ya? Hah? Hukut. Apa ini pakannya? Apa? Oh, kenapa dipindahin ke sini dulu? Ini buat-buat ini kalau ini kan berat. Oh, gitu. Nanti ditaruh-taruhin di sini. Coba apa kasih makan, Pak? Kok enggak pada nyamperin ayamnya? Sudah kenyang, kok gitu? Ini pak, ada yang mati itu ayamnya nih. Ini nih, ini kenapa dia lemes? Kena-kena ini, kena-kena menyatu sih. Kenapa-kena? Ini kalau gini nanti mati enggak? Mati. Ya ampun. Ih, lemes dia, mau makan. Nah, kalau ini buat apaan nih, Pak? Oh, kalau di bawah takut ini. Takut kena dipupin gitu sama ayamnya. Terus dari bapak kerja dari pagi sampai malam tiap hari, udah bisa dapet apa? Nah, kita cuma nanti jangan lupa ini. Ini doang. Terima kasih telah menonton